Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa ilaihin nasyur Dan ini Ini unik gitu Ini unik Uniknya apa Kan kita kalau mengawali Aktifitas Sunnahnya diawali Dengan baca basmala Diakhiri dengan Alhamdulillah Kullu amrin dibalin la yudha Bi bismillah Fahuwa akta Setiap perkara Yang tidak diawali dengan baca bismillah Maka dia akan terputus Dari rahmat Allah Tapi kalau untuk Aktifitas kehidupan kita Justru Dibalik Tidur baca basmala Ya kan gitu Kita kalau mau tidur Doanya gimana Bismillah Allahumma Ahya Wa bismikah Amut Atau bismikah Allahumma Amut Tapi diawali dengan basmala Ya Dan dibuka kehidupan kita Dengan hamdalah Walaupun begitu Dua-duanya tetap Zikrul maut Dua-duanya tetap Mengingatkan kita Kepada Kematian Karena ketika kita membaca Alhamdulillah Kita tutup dengan apa Wa ilaihin Nushur Ya Kepadanya Kepadanya lah Kita semua akan Dibangkitkan Kepadanya lah Kita semua akan Dikembalikan Oleh kan itu Maka Diingatkannya kita Untuk terus bersyukur Ini merupakan Bagian dari Ajaran yang harus Kita tumbuhkan Dan nanti Akan menjadi tema Kajian kita Pada malam hari ini Jadi Kita tahu Pasca Diciptakannya Nabi Allah Adam Alaihissalam Dan kemudian Ditetapkannya Nabi Allah Adam Alaihissalam Sebagai Khalifah Maka Setelah itu Allah Memerintahkan Kepada seluruh Makhluk Untuk bersujud Kepada Ada Fasajadu Semua sujud Illa Iblis Kecuali Iblis Dan Sejak Saat Itulah Sejak Saat Itulah Iblis Mendeklarasikan Permusuhan Yang Abadi Dengan Manusia Ada Dua surat Yang Iblis Ditanya Oleh Allah Satu Surah Al-A'raf Satu Surat Al-Hijr Kenapa Disini Disebutkan Ya Kenapa Engkau Menolah Perintah Sujud Dari Disuruh Al-Hijr juga Ditanya Iblis Kenapa engkau tidak termasuk Kedalam golongan orang-orang yang Mau sujud Dan alasan yang disampaikan Iblis sama Sama-sama Merendahkan ciptaan Allah Sama-sama meremehkan Ciptaan Allah Sama-sama Merasa sombong Dan ini nanti Penyakit sombong ini Akan merupakan bagian dari Cara iblis Menggelincirkan manusia Setelah dinyatakan Alasannya itulah Maka betapa marahnya Allah Dan kemudian Iblis diusir oleh Allah Dari syurga Dan pada saat itulah Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Bagaimana iblis kemudian minta tangguh kepada Allah Dan minta tangguhnya bukan sekedar minta panjang umur Tapi minta tangguhnya dalam rangka Memperbanyak pengikutnya Menggoda manusia Dengan berbagai macam godaan Yang kalau kita lihat Hanya dengan Bina serillah Pertolongan Allah Kita akan terbebas Dari godaan iblis itu Coba kita bisa bayangkan Dalam surah Al-A'raf Iblis mengatakan Minta tangguhnya Dari kanan Dari kiri Tujuannya apa Nah ini yang Mengapa Tadi di awal Saya sampaikan Apa kata iblis Karena kami mendatangi manusia Gami goda manusia Dari berbagai macam penjuru Apa kata iblis Akan didapati Kebanyakan Mereka Tidak bersyukur Kepada Allah Jadi ayat ini Menjelaskan Salah satu Di antara Misi iblis Adalah Menggerogoti Rasa syukur kita Kepada Allah Inilah mengapa Jamah sekadanya Dirahmati oleh Allah Syukur ini Harus selalu Kita tumbuhkan Kita tumbuhkan Kita tumbuhkan Kenapa? Karena memang Di dalam Al-Quran Juga disebutkan Amat sedikit Orang yang bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau di Surah Al-A'raf Iblis akan Mendatangi kita Dari berbagai macam Penjuru Supaya kita Tidak bersyukur Kalau di Surah Al-Hijr Kalau di Surah Al-Hijr Apa yang dikatakan Iblis Iblis mengatakan Kalau di Surah Al-A'raf Berbagai macam Penjuru Mereka akan menggoda Kalau di Surah Al-Hijr Kodaan Iblis Adalah Uziyanahum Fil Ardi Perbuatan-perbuatan Kita Yang bermaksiat Kepada Allah Akan selalu Kita anggap Sebuah sebuah keindahan Sebuah keindahan Jadi metodenya Metode Tazyin Ya Karena metode Iblis Menggelincirkan manusia Ada Tazyin Tazyin itu Menganggap Indah Keburukan Ya Ada metode Menyesatkan Menyesatkan Ada metode Takhwif Menakut-nakuti Tapi disini Iblis juga Membocorkan Rahasia Semua akan Terperdayat Semua akan Tergelincir Illa Ibadaka Minhumul Mughlasi Kecuali Hamba-hambamu Yang ikhlas Dan Ini menarik Ya Jadi di surah Al-A'raf Iblis Memberikan Informasi Salah satu Di antara Misi terbesarnya Menyebabkan Kita tidak Bersyukur Di surah Al-A'raf Iblis Menyampaikan Yang sangat Kuat Dan sulit Untuk Digelincirkan Adalah Mereka Yang ikhlas Oleh karena itu Jaman sekarang Yang dirahmati Al-A'raf Meramu Dua ayat Ini Meramu Dua ayat Ini Maka Menarik Apa yang Disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Tentang Bagaimana Langkah-langkah Syaitan Menggelincirkan Manusia Bagaimana Bagaimana Langkah-langkah Iblis Menggoda Manusia Yang Kalau Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Besar Kelompok Yang Pertama Iblis Berusaha Sekuat Tenaga Menggoda Manusia Agar Bermaksiat Kepada Allah Mulai Dari Jeratan Yang Pertama Iblis Menjerat Dengan Jeratan Ashirku Billah Syirik Kepada Allah Kenapa Ya Iblis Juga Tahu Syirik Adalah Dosa Besar Dan Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Maka Jeratan Ini Dibuka Lebar Supaya Orang Terjerumus Kedalam Lembah Temusyirikan Makanya Terkadang Batasnya Rijid Sekali Batasnya Sangat Tipis Sekali Saya Ali As-Sawbuni Menyebutkan Syirik Itu Ada Tiga Dengan Berbagai Macam Kriterianya Tentu Saya Yang Pertama Ashirku Fin Niat Syirik Dalam Niat Dalam Motivasi Ini Yang Mungkin Kita Kenal Dengan Riyah Yang Kedua Ashirku Fid Doa Syirik Dalam Berdoa Dan Yang Ketiga Ashirku Fil Mahabba Syirik Dalam Cinta Makanya Jaman Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Ini Salah Satu Dosa Besar Yang Sangat Sangat Perlu Kita Hindari Jebakan Syirik Makanya Ada Satu Zikir Yang Kita Disunahkan Kita Baca Setiap Pagi Dan Sore Apa Zikir Agar Kita Terhindari Dari Kemusyirikan Ada Yang Apa Ini Disunahkan Dibaca Pagi Sore Zikir Pagi Petang Allahumma Inni A'udhu Bika Min An Nushrika Bika Shai'an Na'lamu Wa Wa Nastagfir Lima La A'lamu Ini Kalau Diterjemahkan Menarik Sekali Zikirnya Kan Bunyinya Allahumma Ya Allah Inna Naudhubika Atau Inni A'udhubika Sesungguhnya Aku Berlindung Kepadamu Berlindung Dari Apa Min An Nushrika Dari Berbuat Nushrik Kepadamu Na'lamu Yang Kami Tahu Itu Nushrik Ya Jadi Ketika Kita Oh Itu Nushrik Oh Itu Nushrik Oh Itu Nushrik Kita Berdoa Allahumma Inna Naudhubika Ya Allahumma Kami Berlindung Kepadamu Supaya Terhindar Dari Dosa Kemusyirkan Setelah itu Apa Dan Kami Memohon Ampun Kepadamu Ya Allah Terhadap Kemusyirkan Yang Saya Tidak Tahu Kami Tidak Tahu Ternyata Itu Mushrik Bukankah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ini Akhaufi Ini Akhaufi Min Umati Ashir Kul Asgar Sungguh Yang Aku Khawatirkan Dari Umatku Dimana Umatku Terperdaya Dengan Syirik Yang Kecil Para Sahabat Bertanya Dimana Kita Tahu Bagaimana Perjalanan Ria Itu Digambarkan Begitu Dasyat Gambaran Ria Itu Seperti Seekor Semut Hitam Berjalan Di Atas Batu Yang Hitam Dan Berjalan Di Tengah Malam Yang Kelam Ini Sangat Berat Ada Satu Kisah Yang Menarik Ketika Sahabat Alib Nabi Talim Radiyallahu Anhu Selesai Berhutbah Kita Tahu Salah Satu Di Antara Julukan Yang Rasulullah Berikan Kepada Sahabat Alib Nabi Talib Kalau Saya Gudangnya Ilmu Alib Nabi Talib Apanya Kuncinya Jadi Kata Nabi Kalau Saya Gudangnya Ilmu Alib Nabi Talib Adalah Kuncinya Suatu Saat Selesai Khutbah Selesai Menyampaikan Cerama Beliau Kemudian Bertanya Kepada Jamaah Mohon maaf Silahkan Sampaikan Kira-kira Apa Kekurangan Cerama Saya Kira-kira Yang dengar Ada Yang mau Jawab Enggak Yang Malang Enak Enggak Karena Kalau Ada Kira-kira Jawabnya Apa Ternyata Ada Yang Jawab Ada Yang Ali Apa Kata Yang Jawab Itu Kekurangan Mu Itu Adalah Pertanyaan Terakhir Kira-kira Jawaban Jamaah Tadi Difahmi Enggak Tapi Jamaah Jawab Kekurangan Mu Itu Adalah Pertanyaan Mu Tadi Karena Tidak Ada Yang Menyangsikan Kealiman Beliau Dan Jawaban Jamaah Tadi Menunjukkan Mengkritik Memberikan Tau Sia Ali Masih Butuh Penilaian Orang Ini Sangat Seperti Lu 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 Makanya Kata Imam Al-Fahim Al-Zia Kita Perlu Mawas Padai Syirik Sampai Rasulullah Mengajarkan Doa Seperti Itu Kepada Syirik Yang Kita Tau Kami Berlindung Kepada Kepada Syirik Yang Saya Tidak Tau Kadang Tadi Sekarang Itu Batas Cering Sekali Ini Syirik Bukannya Maka Kita Beristrih Kami Tau Bahwa Ini Musrik Ya Allah Kalau Kemudian Kita Lepas Dari Jebakan Dosa Syirik Maka Jebakan Berikutnya Adalah Kita Dijebak Dengan Perbuatan Dosa Dosa Besar Kalau Dengan Dosa Dosa Besar Kan Mana Mungkin Kita Mencuri Membunuh Berzinah Memperkosa Apakah Kemudian Setan Berhenti Enggak Jebakan Berikutnya Kita Dijebak Dengan Dosa Dosa Kecil Dibisikkan Kedalam Hati Kita Kan Kita Manusia Manusia Itu Tempat Salah Dan Lupa Gak Bapak Dosa Kecil Sekali Kali Berbuat Dosa Kan Dosa Kecil Gampang Di Hapus Istighfar Selesai Beramal Soleh Gugur Berwuduh Hilah Makanya Yang Perlu Kita Tanam Kan Di Dalam Diri Kita Menyikapi Dosa Itu Bukan Dilihat Besar Atau Kecil Kata Imam Ali bin Nabi Tualim Radia Allah Adhu Beliau Mengatakan Kadang Sesuatu Yang Kita Anggap Kecil Menjadi Besar Dosa 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 yang Kita Anggap Kecil Bisa Menjadi Besar Kalau Salah Satu Di Antaranya Yang Menyebabkan Dosa Kecil Menjadi Besar Meremehkannya Jadi Jadi Walaupun Itu Dosa Kecil Kalau Kemudian Kita Meremehkan Maka Yang Kecil Itu Bisa Menjadi Besar Karena Meremehkan Dosa Merupakan Maukif Minan Nifah Meremehkan Dosa Merupakan Bagian Dari Sikap Kemunafikan Kalau Kemudian Kita Terbebas Dari Dosa Dosa Kecil Maka Jebakan Berikutnya Adalah Kita Menghabiskan Waktu Kita Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Sifatnya Mubah Tadi Kalau Kita Tidak Jadi Gelombang Pertama Kita Didorong Bermaksiat Kepada Allah Berbuat Dosa Kepada Allah Kalau Ini Kemudian Kita Lepas Maka Kita Masuk Kepada Fase Yang Kedua Kita Dijebat Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Sifatnya Mubah Nonton Kan Mubah Ngobrol Kan Mubah Main Gadget Kan Mubah Main Game Kan Mubah Dan Kita Digoda Untuk Itu Kita Diperdaya Menghabiskan Waktu Kita Untuk Banyak Melakukan Perbuatan Perbuatan Mubah Padahal Seorang Ulama Mengatakan Al-Wajiban Aksar Minal Awkhar Kewajiban Kita Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Waktu Yang Tersedia Itulah Mengapa Allah Berfirman Dalam Surah Al-Insirah Fa'idah Farog Famsun Orang Meriman Itu Kalau Sudah Selesai Melakukan Pekerjaan Maka Dia Akan Mengerjakan Pekerjaan Yang Lain Kenapa Karena Kewajiban Jauh Lebih Banyak Daripada Waktu Yang Tersedia Maka Yang Perlu Kita Tanam Kan Bukan Kemudian Kita Nggak Boleh Melakukan Perbatas Nggak Boleh Tapi Bolehnya Dibatasi Dengan Tidak Berlebi Lebih Hal Contoh Hulu Wasyarabu Walatus Rifu Makan Itu Mubah Minum Itu Mubah Tapi Allah Batasi Walatus Seribu Jangan Berlebi Lebih Itulah Mengapa Di dalam Quran Surah Al-Ing Moran Kalau kita Berdoa Mintaan Pun Itu Pada Dua Perkara Perkara Yang pertama Rabbana Firlana Dumubana Perkara Pertama Karena kita Melakukan Perbuatan Dosa Rabbana Ya Allah Ampunilah Dosa Dosa Kami Perkara Yang kedua Apa Wa Isrofana Fi Amrina Terima Ampuni Urusan Kami Yang Berlebih Lebih Jadi Ternyata Yang Mubah Kalau Berlebih Lebih Jadi Berdosa Makanya Kita Berdoa Rabbana Firlana Dunubana Wa Isrofana Fi Amrina Wasab Bis Akdamana Bangsul Nga Alal Kom Yuk Akhiri Ruang Negatif Berhasil Ruang Ruang Negatif Misalnya Tidak Berhasil Kita Lalos Tidak Bermaksiat Ruang Nol Mubah Itu kan Nol Kalau Matematika Misalnya Kita Berhasil Karena Kita Disibukan Dengan Kebaikan Apakah Setan Berhenti Menggoda Kita Ini Jebakan Terakhir Setan Kata Imam Ibnu Al-Jawzi Kita Dibiarkan Tetap Dalam Kondisi Taat Kepada Allah Tapi Kemudian Dihembuskan Dalam Hati Kita Rasa Ujung Kita Dibiarkan Taat Kepada Allah Oleh Iblis Tapi Dibisikkan Kedalam Hati Kita Rasa Ujung Dan Ujung Pintu Gerbang Menuju Kesombongan Dan Ini Watak Iblis Dan Ujung Pintu Gerbang Untuk Merusak Keikhlasan Yang Dikatakan Iblis Tadi Sulit Menggoda Orang Ikhlas Maka Ditumbuhkan Rasa Ujung Dan Tadi Ujung Pintu Gerbang Menuju Kesombongan Dan Pintu Gerbang Merusak Keikhlasan Makanya Menarik Kata-kata Yang Disampaikan Oleh Siti Aisyah Radiyallahu Anha Siti Aisyah Pernah Ditanya Ya Aisyah Sejauh Mana Manusia Senantiasa Berada Dalam Kebaikan Demikian Sebaliknya Sejauh Mana Manusia Berada Dalam Keburukan Apa Jawab Siti Aisyah Selama Kita Merasa Belum Baik Itu Menunjukkan Kita Sedang Berada Dalam Kebaikan Tapi Selama Kita Merasa Sudah Baik Itu Menunjukkan Kita Sedang Berada Dalam Keburukan Makanya Jangan Sekarang Yang Dirahmati Oleh Allah Imam Guzali Mengatakan Ujub Itu Kan Salah Pandang Kita Terhadap Orang Lain Kata Imam Guzali Begitu Ya Ujub Itu Salah Cara Pandang Kita Kepada Orang Nain Maka Beliau Mengajarkan Kalau Kita Bertemu Dengan Orang Yang Lebih Muda Yakini Dosanya Lebih Sedikit Daripada Kita Kalau Kita Ketemu Orang Yang Lebih Sepuh Yakini Prestasi Amalnya Jauh Lebih Banyak Daripada Kita Kalau Kita Ketemu Dengan Orang Yang Lebih Alim Dari Kita Yakini Bahwa Nilai Kebaikannya Jauh Lebih Baik Daripada Kita Karena Kita Tahu Orang Alim Itu Punya Nilai Lebih Ya Salah Satu Kelebih Orang Alim Bisa Ta'adud Fin Nia Bisa Ta'adud Apa Ta'adud Pernah Dengar Kata Ta'adud Bisa Poligami Dalam Niat Ya Contoh Minum Ya Mungkin Kalau Orang Biasa Minum Minum Tapi Kalau Orang Yang Alim Dia Dengan Tangan Kanan Dapat Sepuluh Kebaikan Dia Baca Basmala Dapat Sepuluh Kebaikan Dia Tidak Menghabiskan Dengan Sekali Teguk Tiga Kali Teguk Dapat Sepuluh Kebaikan Dia Minumnya Sambil Duduk Tidak Berdiri Dapat Sepuluh Kebaikan Dia Minumnya Niatnya Supaya Bisa Beraktifitas Dapat Kebaikan Kalau Kemudian Dia Disubuhi Serinya Dia Membahagiakan Serinya Yang Sudah Nyiap Minum Dapat Kebaikan Hanya Dengan Minum Dia Dapat Melipat Gandakan Pahala Sudah Rasulullah Yang Mengatakan Tidurnya Orang Alim Lebih Baik Daripada Ibadahnya Orang Jahil Sekarang Kalau Ketemu Dengan Orang Yang Lebih Jahil Dari Kita Gimana Supaya Kita Tidak Ujung Ada Ada Orang Yang Lebih Jahil Dari Kita Maka Kata Emang Bajali Apa Dosanya Orang Ujung Dosanya Orang Jahil Lebih Rendah Nilainya Dibandingkan Dosanya Orang Alim Kalau Kita Merasa Lebih Punya Ilmu Kalau Kita Berbawa Dosanya Lebih Berbeda Karena Terkadang Dosanya Orang Alim Menjadi Legitimasi Yang Terakhir Kata Imam Ghazali Bagaimana Seandainya Kita Bertemu Dengan Ahlul Maksiat Atau Orang Yang Kafir Bagaimana Supaya Kita Tidak Ujung Kata Imam Ghazali Kita Tidak Pernah Tahu Kedepan Seperti Apa Bisa Jadi Ahlul Maksiat Sekarang Bisa Jadi Dia Bermaksiat Sekarang Bisa Jadi Dia Ingkar Kepada Allah Tapi Kita Tidak Pernah Tahu Kalau Kemudian Pintu Tobat Sudah Dibuka oleh Allah Sedangkan Kita Yakinkah Kita Husnul Khotib Yakinkah Kita Sampai Akhir Kehidupan Sebagaimana Firman Allah Wala Tamu Tunna Illa Wahantum Muslim Kita Tidak Pernah Tahu Makanya Hadis Yang Oleh Imam Nawawi Kumpulkan Dalam Arba Innya Ada Satu Hadis Menarik Yang Luar Biasa Yang Sejatinya Mengajarkan Kepada Kita Tidak Boleh Meremehkan Orang Lain Apa Bunyi Hadisnya Bisa Jadi Kita Menganggap Dia Ahli Surga Karena Amal Amal Yang Kita Menganggap Jarak Surga Sedekat Tali Sendalnya Tapi Ternyata Dia Ahli Neraka Sebaliknya Bisa Jadi Kita Sering Menanggap Dia Ahli Neraka Karena Amalan Amal Yang Kita Menilai Begitu Dekat Jaraknya Dengan Neraka Sedekat Tali Sendalannya Tapi Masya Allah Ternyata Dia Adalah Ahli Surga Ini Salah Satu Hadis Yang Perlu Kita Tanamkan Kepada Diri Kita Sehingga Kita Tidak Boleh Tidak Mudah Mempunis Orang Menjustifikasi Orang Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kedepan Kita Seperti Apa Dan Orang Lain Seperti Sering Digambarkan Bukankah Umar Bin Khattab Membunuh Rasulullah Ketika Mendapatkan Hidayah Dari Allah Saya Kira Ini Karena Sudah Mendekati Masuk Waktu Isya Mudah-mudahan Kita Bisa Terhindar Dari Penyakit Yang Paling Lembut Itu Ujung Dengan Kita Meyakini Bahwa Ada Orang Yang Lebih Mulia Dari Kita Ada Orang Yang Lebih Soleh Daripada Kita Yang Yang Kita Berharap Dengan Begitu Kita Akan Termotivasi Untuk Terus Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Subhanakallahumma Wa Mihamdika Ashaidu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wattuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh